Intro Hai Aries, selamat datang kembali di channel ini Saya Kak Tika, pembaca tarot yang akan membacakan energi Aries pada Full Moon in Sagittarius Yang terjadi tanggal 25 Mei 2024 Semoga semua Aries yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya Bacaan ini, energinya sudah dirasakan sejak 6 bulan sebelumnya Yaitu di bulan Desember 2023 ketika New Moon Sagittarius Ini adalah bacaan puncak Hasil apa yang Aries dapatkan pada Full Moon in Sagittarius Utamakan Moonsign, tapi kalau teman-teman tidak tahu Zodiac Moonsign Ikuti saja bacaan Zodiac yang teman-teman ketahui karena ada korelasinya juga Aries, bagaimana energi Aries pada Full Moon in Sagittarius Aries, pada Full Moon in Sagittarius Ada 3 kartu ya Yang pertama, Hope I will honor the physical, facial, and strident My soul Aries selama 6 bulan belakangan ini sangat memperhatikan kesehatannya Mungkin ada sebagian Aries yang tertarik untuk melakukan olahraga Dan olahraga ini mungkin sudah lama ditinggalkan oleh orang-orang Aries Dan menjalani lagi selama 6 bulan ini Atau berencananya di 6 bulan belakangan ini Dan sebagian Aries juga memperhatikan kesehatan mentalnya Melindungi kesehatan mentalnya Ada juga hal-hal yang dilakukan orang-orang Aries demi kesehatan mentalnya Tapi ini saya rasakan memang ada kaitannya dengan Hal-hal yang sifatnya keinginan Obsesi, ambisi juga Kemudian sukses Ada kesuksesan yang berhasil dicapai oleh orang-orang Aries Kesuksesan ini bisa saja dari hasil uang tabungan Yang bisa membeli sesuatu dengan cara cash Atau Berhasil membeli benda yang diinginkan Meskipun diupayakan dengan cara cicilan Tapi saya rasakan disini ada kesuksesan Ada goals, ada target-target yang berhasil dicapai Aries selama 6 bulan belakangan ini Dan ada denial Ada kekhawatiran-kekhawatiran Aries selama 6 bulan ini Sehingga membuat Aries denial Mencoba membatasi diri Kemudian menutup informasi Atau ada seseorang yang ngeblok Aries Atau Aries ngeblok seseorang Pada intinya adalah ketika Aries denial Sebenarnya itu untuk kesehatan mental Jadi Ini memang harus dilakukan Aries Aries yang tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mentalnya Kalau seseorang itu atau sesuatu itu Terlalu meresahkan Maka patutlah Aries denial Atau tidak usah memperdulikan Hal-hal yang mengganggu kesehatan mental Aries ini Oke Kita lihat lebih deep ya Bagaimana Aries pada full moon in Sagittarius Full moon terjadi di house ke-9 Aries ya Aries Bagaimana energi Aries pada full moon in Sagittarius Seven of atoms Knight of atoms Knight of atoms Three of atoms Seven of atoms Ini adalah seven of swords Aries The high priestess Age of atoms Knight of atoms Six of chalice Nine of chalice The star Wow ada the star ya Aries Oke King of pentacles Bersebelahan dengan Knight of sword ya Dan di bottom of the deck ada Two of atoms Oke selama enam bulan ini Sejak Desember 2023 Aries ini overthinking ya Bingung Mengalami kebingungan Mana yang harus diputuskan Apa yang harus diputuskan Bagaimana cara bersikap Bagaimana cara Bertindak ya Karena di masa Masa itu Aries Sangat sabar ya Lebih banyak mengalah Atau juga Aries menunda-nunda Untuk mengambil keputusan Karena Aries belum nemu Keputusan yang terbaik Untuk dirinya Atau untuk situasi Yang dihadapi oleh Aries Tapi Pada Nambulan ini juga Karena Aries merasa Ada hal yang sudah Ditunda-tunda Sejak lama Maka Aries Mengatur strategi Ada Tindakan yang dilakukan Aries secara sendiri Rencana yang dilakukan Aries secara sendiri Atau Rahasia Yang Direncanakan Aries Dan Tentu saja Hanya Aries sendiri yang tahu Nah disini ada Age of Hathom Kenapa Aries melakukan ini Karena ada rasa takut Rasa cemas Atau rasa terbelenggu Mungkin Aries merasa Diawasi Atau Ada seseorang Di dalam kehidupan Aries yang Tidak suka Jika Aries melakukan ini Jadi Aries melakukan Rencana sendiri Nah yang ada di alam fikir Aries selama 6 bulan ini Adalah Siap Dengan konsekuensi Kemudian Sudah prepare juga Dan ada juga Persiapan Aries untuk Memasuki ujian Atau Persiapan-persiapan Untuk belajar Persiapan-persiapan Untuk Menambah pengetahuan Oke Dan ada Night of Hounds yang melintang Kendala-kendalanya adalah Selama 6 bulan ini Sampai puncaknya Di Mei ya teman-teman 2024 Tanggal 25 Aries sulit Untuk menemukan Orang yang bisa Satu vibrasi Dengan Aries Atau sulit Untuk mendapatkan Kerjasama Atau Partnership Atau kemitraan Sulit Tapi bisa Jadi Aries Aries akan bisa Mendapatkan Partnership Kemitraan Atau dari Kaitan asmara Relationship Bisa Asal Lebih berusaha Nah disini juga Saya rasakan Ada sesuatu Dari masa lalu Yang Aries inginkan Dan tercapai Selama 6 bulan ini Ini 3 kartu ini Disimpulkan Dalam kartu Kesuksesan The Star Nine of Chalices Dan Six of Chalices Ada keinginan Yang sudah Sejak masa lalu Mungkin 2 tahun Belakangan ini Bisa Tercapai Oleh Aries Dan Aries Sangat bahagia Aries bangga dengan dirinya Puas hati Puas Dengan dirinya sendiri Karena hasil usaha Kerja keras Dan kemandirian sendiri Ini tercapai Kemudian Ada Desakan juga Dari seseorang Aries Ini ada Kaitannya dengan King of Pentacles Jadi ini bisa saja Aries akan terhubung Dengan seseorang Dalam lingkup profesi Atau pekerjaan Atau kegiatan Atau aktivitas Mungkin Aries akan Mendesak seseorang Saya rasakan Untuk membantu Aries Membantu Aries Dalam Bisa saja ini Dunia profesi Atau dunia pekerjaan Atau membantu Aries Menyelesaikan Sesuatu yang memang Harus diselesaikan Misalnya pekerjaan Aries Aries minta dukungan Minta bantu Tapi Saya rasakan Aries mendesak Dan Seseorang ini Dengan energi King of Pentacles Memaklumi Aries Dan mau membantu Aries Nah kalau ini Ada kaitannya dengan Figur Bapak Aries Saya rasakan disini Ada Sesuatu yang dimohon Atau diminta oleh Aries kepada Figur Bapak Ini dalam bentuk Tanggung jawab Tapi untuk sebagian Aries saya rasakan Bagi Aries yang Mendapatkan Hal-hal positif Tentu saja ini Ada keberuntungan Sebagian Seseorang Yang ada Kaitannya dengan Figur Bapak Atau pimpinan Aries Salah satunya Sepertinya akan Bersikap secara Tiba-tiba Kepada Aries Dan memberikan Support Support ini Bisa saja Dalam nilai materi Atau dalam Nilai bantuan Aries Entah ini Bantuan pendidikan Untuk Aries Atau Materi lainnya Namun Kalau untuk Sebagian Aries yang Tidak Mendapatkan Energi Positif Ini Bisa Saja datangnya Dari dalam Diri Aries Yang merasa Mana nih Bonus saya Kepada Pimpinan Misalnya Atau Aries Aries meminta Sesuatu Dari Figur Bapak Untuk Memenuhi Kewajiban Figur Bapak Kepadanya Karena Aries Merasa Night of Atoms Masih Dalam Tanggungannya Oke Kemudian Pada Full Moon Ini Juga Ada Perjalanan Yang dilakukan Aries Mungkin Perjalanan Ini Secara Tiba-tiba Sehingga Ada Pengeluaran Uang Aries Menuju Full Moon Ini Energinya Jadi Ketika Full Moon In Sagittarius Kemungkinan Aries Dalam Perjalanan Menuju Pulang Ketempat Tinggalnya Dan Ada Juga Satu Bulan Sebelum Full Moon Aries Menyelesaikan Dokumen Dokumen Atau Mengajukan Surat Permohonan Atau Mengajukan Proposal Lamaran Kerja Atau Proposal Proposal Lainnya Yang Ada Kaitannya Dengan Pekerjaan Atau Ada Kaitannya Dengan Profesi Atau Ada Kaitan Dengan Bisnis Atau Identitas Pribadi Misalnya Pasport Atau Visa Atau Dokumen Dokumen Yang Terkait Dengan Bisnis Ataupun Usaha Aries Oke Jadi Saya Rasakan Selama 6 Bulan Ini Segala Strategi Strategi Aries Sendiri Ada Yang Terlaksana Ada Cita-cita Yang Tercapai Keinginan Ataupun Impian Yang Tercapai Namun Menjelang Full Moon Ada Sesuatu Yang Didesak Aries Harus Bisa Harus Bisa Terselesaikan Menjelang Full Moon In Sagittarius Mungkin Juga Untuk Sebagian Aries Ada Kerjasama Dengan Orang-orang Berzodiak Sagittarius Bisa Sagittarius Mun, Sun Atau Ascendant Kerjasama Ini Dalam Bisnis Atau Dalam Usaha Atau Ada Seseorang Yang Mengajak Aries Untuk Bekerjasama Dalam Bisnis Atau Usaha Tapi Ini Sepertinya Mendesak Jadi Ada Kesannya Secara Tiba-tiba Atau Seseorang Ini Maksa Banget Ke Aries Nah Ini Juga Yang Akan Membawa Sisi Aries Bingung Dalam Mengambil Keputusan Tapi Saya Rasakan Karena Aries Sudah Mencapai Apa Yang Diinginkan Di Masa Sebelumnya Tentunya Aries Tidak Terpengaruh Dengan Ajakan Seseorang Ini Jadi Aries Bisa Mengambil Keputusan Tanpa Dipengaruhi Dengan Rasa Kebutuhan Tetapi Lebih Bisa Menilai Kemampuan Diri Apakah Aries Mampu Bekerjasama Dengan Orang Ini Apakah Aries Mampu Kooperatif Atau Lain Lain Dan Ada Juga Reuni Aries Pertemuan Aries Dengan Orang Dari Masa Lalu Nah Bisa Seseorang Yang Ngajak Aries Kerjasama Ini Adalah Orang Dari Masa Lalu Yang Sudah Dikenal Oleh Aries Orang Dari Masa Lalu Ini Bukan Berarti Mantan Pasangan Teman Teman Jadi Jangan Melulu Terpikir Kesana Ini Orang Dari Masa Lalu Bisa Saja Saudara Kakak Beradik Atau Teman Yang Dimaksud Dengan Orang Dari Masa Lalu Adalah Orang Yang Pernah Dikenal Oleh Seseorang Jadi Maksudnya Seperti Itu Ya Teman Teman Six of Chalice Ini Menggambarkan Orang Orang Dari Masa Lalu Yang Hadir Dalam Kehidupan Aries Yang Akan Membantu Aries Untuk Menggapai Impian Berikutnya Oke Aries Saya Pikir Sampai Disini Semoga Bacaan Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Share Agar Channel Ini Terus Berkembang Untuk Personal Reading Berbayar Nomor Whatsapp Saya Di Deskripsi Video Ini Untuk Mengakses Video-video Eksklusif Dan Melonton Teman Teman Harus Join Membership Ada Tombol Bergabung Di Samping Pote Profile Channel Ini Silahkan Pilih Ada Level Demun Dan Level The Sun Baca Dulu Fasilitas Apa Yang Teman Dapatkan Dari Masing Level Kemudian Lanjutkan Pembayaran Thank You For Watching Eres Bye Bye